Cendet punting tidak selalu cendet ini birahi atau emosi tidak masak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai di sini saya akan membahas masalah menggacorkan burung cendet jadi cendet tersebut dirawat secara simpel aja istilahnya pemberian F tetap dan penjemuran tidak usah di terlalu ditekan seperti ini ini jarang sekali masih di saya jemurnya jarang mandinya juga jarang karena burung ini tidak bahkan hariannya tidak bunyi stres lah istilahnya problem takut sama kendaraan takut sama topi akhirnya otomatis burung tersebut kan ini nggak ada birahi sama emosinya Mas Adi ini perawatannya full krodong teman-teman full krodong tapi cara pemberian extra voting seperti gangkrik kita tidak usah mentakar kalau sudah burung seperti ini Mas Adi baru kita bisa lakukan perawatan seperti mandi dan jemur Mas Adi takutnya nanti ada indikasi kalau terlalu dia kita gacor nanti indikasi ke tiap sayap tiap ekor kalau cendet jarang Mas Adi rata-rata tiap ekor Mas Adi ini sudah tanbanting makanya mulai kita lakukan penjemuran sama mandinya Mas Adi tinggal ngatur ini saya pelihara dari bahan teman-teman asli dari bahan saya cuma mantau materinya aja Mas Adi kebetulan cendet ini cendet pedesaan jadi istilahnya jauh dari kendaraan yang lewat Mas Adi tapi saya yakin karena saya beli cuma beli materi masalah getap atau problem salto stres memang sudah risiko saya Mas Adi yang penting saya sudah mendengarkan sendiri materi lagunya gimana ini sudah tanpa tinggal sekarang tapi prosesnya ini agak lama ini hampir satu tahun Mas Adi hampir satu tahun ya soalnya kalau cendet tipe burung apapun ya khususnya Ocean terutama cendet Mas Adi jadi pindah lokasi dia masih adaptasi lingkungan Mas Adi kalau materinya bawanya irama lagunya enak sekali Mas Adi nyambung-nyambungnya enak gereja ada cuma tanggai butoh tidak ada tidak ada Mas Adi kunti gereja sama volume lumayan buka paru nah ini sudah mulai kita lakukan pemandian ya Mas Adi karena burung ini sudah geraknya terlalu over ya mas Adi yang paling kelihatan tingkahnya ya tingkahnya ya nggak mau diam Mas Adi terus tergerak salto nya kalau menurutkan birahi tetap mandi mandinya tapi pagi hari kalau saya kalau nurunkan birahi Mas Adi mulai saya merawat jendet jarang sekali saya untuk memberikan keruto Mas Adi ya intinya jadi nggak perlu kita jemur kalau burung kalau teman-teman kalau mempunyai burung yang stress sebaiknya jangan dia belak dulu sebaiknya lakukan kerodong full kerodong karena kalau sering kita belak burung nanti enggak tambah bunyi tambah stress tambahan nanti prosesnya lama mau gacor Mas Adi ya semua burung di sini tetap kalau ada yang senang tetap saya jual Mas Adi ya pokok harga sesuai saya lepas Mas Adi karena kebetulan di rumah saya ada tinggal 50 ekor burung cendet sama cendet bahan plus cendet siap untuk gancang cendet bahan lebih banyak Mas Adi saya kasih nomor di deskripsi nggak masalah nggak masalah Mas Adi yang penting nanti carinya materi atau burung yang enggak ada materinya materi jadul tapi esonya bagus durasi kerjanya bagus banyak di sini Mas Adi sayang di permasalahan lagi banyak temen-temen ya mas burung cendet saya muntik kalau muntik di rumah maka maka kalau burung tidak sering munting di rumah tidak bisa buat ajuan kalau kita di lapangan Mas Adi intinya jangan takut kadang burung ada yang munting kalau di rumah tapi ketika di lapangan ketemu sama lawan dia akan tegak lurus tidak ya istilahnya enggak sering munting lah kayak dirumah kondisi dan cendet munting tidak selalu cendet ini ini birahi atau emosi tidak Mas Adi karena kadang bisa jadi takut sama di takut di gantangan Mas Adi ada yang ditakuti lah istilahnya jadi dia ada muntingnya seperti kunyaknya Mas Dhani otomotif malang itu Mas Adi itu ada yang ditakuti jadi terus problem burung mau mabung tips dan saran buat temen-temen sebaiknya kalau mempunyai cendet agar gacor gacor di rumah sebaiknya jangan mentakar esnya seperti jangkrik kita loss tapi kita lihat nanti hasilnya kondisinya gimana kalau sudah kayak gini mulai kita takar Mas Adi dan bisa kita lakukan penjemuran karena nanti kalau ini tetap kita loss burung bisa enggak karu-karuan Mas Adi ini sudah bisa dilakukan penjemuran karena burung ini sudah enggak ada ketaknya sama sekali ketangan sudah matok emosi sama birahnya dia sudah ada Mas Adi sudah keluar jadi tinggal kita ngatur mandi sama penjemurannya Mas Adi ya cukup itu aja saran dan tip dari saya jangan lupa like dan subscribe channel Adi J wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati